Hai teman-teman apa kabar udah kangen belum sama episode dibacain mohon maaf ya ada waktu agak lama untuk uploading karena begitulah jadi pengusaha ada aja yang harus diurusin kadang-kadang ya sebagai pengusaha itu menjadi prioritas gue dulu tetap ya tapi gue udah nggak sabar untuk membagikan kepada lo buku yang hari ini akan kita bahas judulnya quiet by Susan Cain kenapa gua pilih buku ini karena teman-teman gua yang introvert ayo Mari kita kumpul dan juga teman-teman yang extrovert lo perlu tahu ini selama ini kita punya pemahaman yang kurang tepat tentang introvert dan extrovert jampangnya gua clarify hari ini buku ini juga sudah terjual lebih dari 2 juta copy bahkan masuk ke dalam list New York Times bestseller selama 16 minggu bertanggar di sana juga menjadi salah satu buku nomor satu pilihan Goodreads di tahun 2012 nah tanpa berlama-lama lagi kita mulai sekarang first thing first kita beresin dulu nih bedanya introvert sama extrovert yang sering menjadi kesalahan adalah kita ngerasa bahwa introvert itu sama dengan pemalu padahal nggak melulu seperti itu teman-teman pemalu adalah sebuah traits atau sebuah karakter yang diluar dari introvert atau extrovert itu beda lagi teman-teman ya itu yang pertama lalu apa yang mewakili seorang introvert dan mewakili seorang extrovert pembeda utamanya adalah cara mereka merespon terhadap stimuli jadi gini orang introvert itu kalau ngobrol sama orang di tengah-tengah keramaya kemudian musik kemudian suara berisik suara jalan kemudian di harus ngebalas orang di WA itu semua sama dengan stimuli yang masuk ke pancah indera mereka semakin banyak dan semakin masif di saat persamaan itu semakin draining energi mereka itulah yang membedakan seorang introvert dengan extrovert karena extrovert ketika diberikan stimuli itu justru mereka seneng justru itu memberikan sesuatu yang energize buat mereka apa yang masuk ke pancah indera mereka itu sesuatu yang justru mereka cari nah jadi introvert cenderung menghindari over stimulation sementara extrovert malah mereka seneng stimulation lalu berikutnya apa yang bikin beda orang introvert punya kata nyurang untuk lebih mendengarkan dahulu kecenderungan untuk lebih pelan dalam respon karena mereka seneng untuk planning seneng untuk menginvestigasi lebih dalam memahami alasan dibelakang segala sesuatu sebelum taking action tapi kalau orang extrovert kalau ketemu masalah langsung buru-buru lompat buru-buru cari solusi buru-buru masuk ya dan mereka kecenderungan senengnya ngomong nah ada satu lagi yang juga menurut saya krusial yaitu bagaimana cara orang introvert itu recharge ya jadi jangan kaget kalau ketemu orang introvert itu ketika diajak jalan ketika diajak pergi ketika diajak hangout itu agak susah di hari-hari tertentu di waktu tertentu bisa jadi dia habis webinar seharian padahal nerima aja nih tapi buat dia itu menjadi sesuatu yang tadi overstimulus dia butuh recharge orang introvert butuh banyak me time untuk recharge orang extrovert justru ketemu sama orang socializing malah menjadi recharge-nya mereka nah mulai kerasa ya bedanya ya teman-teman ya jadi jangan ngejudge teman kamu kalau ada yang introvert terus menolak rejak keluar memang dia sebutuh itu teman-teman bisa jadi ya terakhir bicara soal leading a team apakah berarti introvert lebih baik extrovert lebih baik sama jawabannya yang bikin beda adalah dalam konteks apa di dalam buku quiet ini Susan Kim bilang bahwa introvert itu cocok menjadi leader dari sebuah tim yang proaktif yang sudah sudah punya sistemnya mereka sudah tahu mesti ngapain dan cenderung self-starter dan jago untuk problem solver dengan gaya nya mereka sendiri nah kenapa bagus karena orang-orang yang proaktif ini kan cenderung bawa bersuara gitu kan langsung kerja gitu ya nah justru introvert ini bisa menjadi orang yang penyambung mereka menjadi orang yang ngedengerin mereka dan akhirnya mengorganize mereka dengan baik nah sebaliknya seorang extrovert malah bagus untuk ngelit tim-tim yang pasif yang perlu dikasih tahu hari ini lo mesti begini lo mesti ngerjanya begini caranya begini ya sampai ke perintilan menurut buku Susan Kim sebelum lanjut gue pengen saya thank you dulu buat Niaga Hoster buat teman-teman semua yang selama pandemi ini ngerasa perlu memindahkan bisnis teman-teman online atau meningkatkan personal branding teman-teman dalam sebuah website sebuah blog nah Niaga Hoster adalah solusi buat web hostingnya gua seneng banget karena ada begitu banyak fitur menarik dari Niaga Hoster salah satunya adalah mereka menggunakan green data center tier 4 PCI Indonesia yang berstandar internasional data center mereka juga merupakan bagian dari Equinix penyedia data center berkualitas tinggi terbaik di dunia dengan jaminan uptime sampai 99,98% di luar dari itu gue juga seneng karena Niaga Hoster memberikan 24 jam support terbaik buat teman-teman semua lalu enggak hanya web hosting dia memberikan gratis domain dan ekstra keamanan SSL dan terakhir ada fitur auto installer dimana teman-teman bisa mengaktifkan menginstal dan mengkonfigurasi WordPress dari awal sampai akhir cukup dengan satu klik saja tentunya buat teman-teman kamu semua disini ada spesial promo up to 75% tadi gue udah cek ya untuk kebutuhan personal cukup Rp26.800 per bulan itu udah dapet unlimited SSD space unlimited bandwidth unlimited pop3 email dan unlimited database bahkan ada ekstra 10% discount lagi kalau teman-teman pakai kode khusus gue yang gue taruh di description di bawah upgrade sekarang mumpung masih ada promonya and now let's go back to dibacain udah makin clear ya buat teman-teman semua ya bedanya introvert dan ekstrovert jadi jangan sampai salah paham lagi nah lalu ada berapa banyak jumlah introvert di dunia ini menurut Susan Cain ada sekitar 30-50% penduduk Amerika itu adalah introvert nah mungkin porsi yang sama juga ada di Indonesia sekarang kita masuk ke poin yang kedua ada yang namanya extrovert bias dan ini yang menjadi masalah besar yang perlu kita sadari jangan-jangan kita ngejalanin ini tapi kita nggak tahu extrovert bias adalah kecenderungan dari sejak tahun 1920 dimana orang-orang di dunia psikologi itu lebih menjuarakan orang-orang yang extrovert karena menurut mereka extrovert itu sama dengan ciri-ciri orang sukses bahkan mereka sempat bilang bahwa orang-orang yang pemalu itu dekat dengan alkoholism dan dekat dengan kecenderungan untuk mundur diri mereka bahkan menyebut orang-orang yang introvert ini sebagai misfit kita fast-forward berapa tahun kemudian seperti yang kita ketahui di Harvard Business School mereka juga cenderung sangat menjuarakan orang-orang yang extrovert bahkan akan dilihat aneh kalau lu berada di kampus Harvard dan lu nggak extrovert lu nggak outspoken lu nggak gaul lu nggak pinter socializing mereka menjagokan calon-calon CEO dari lulusan mereka yang extrovert karena buat mereka orang yang confident orang yang outgoing that's the real CEO tapi teman-teman dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak lahirnya buku Quiet ini kita semakin sadar bahwa introvert juga bisa jadi orang hebat kok bahkan banyak diri mereka akhirnya jadi CEO dan jadi pemimpin-pemimpin besar contohnya ada Bill Gates kita tahu ya salah satu orang terkaya di dunia ada Warren Buffet juga masuk dalam di seorang terkaya di dunia dan ada Steve Wozniak salah satu co-founder dari Apple dan terakhir buat teman-teman yang cinta Harry Potter pasti tahu dong penulisnya beliau juga adalah seorang introvert jadi kita patahkan extrovert bias ini bahwa harus extrovert kalau mau jadi orang keren kalau mau jadi sukses setelah itu baru kita bahas dalam dunia nyata gimana cara kita mengaplikasikan ini Mas Rook ya jangan cuma sekedar dibaca dong harus ada manfaatnya ini dia yang bikin beda gue udah praktekin dan gue udah ngalamin sampai beberapa tahun terakhir langsung aja kita gali sebelum masuk ke poin ketiga gue akan ngajak teman-teman untuk self-checkup dulu jangan-jangan selama ini lu ngerasa introvert tapi seberapa introvert atau jangan-jangan lu ngerasa lu extrovert tapi sebenarnya lu introvert nah di dalam layar akan gue tampilkan 20 pertanyaan teman-teman cukup menjawab iya atau tidak setuju atau tidak oke saya berikan waktu 20 detik untuk teman-teman lihat di layar dan benar-benar dijawab ya supaya benar-benar belajar silahkan udah udah yang dijawab 20-20 pertanyaannya simpelnya gini teman-teman kalau sebagian kebesar jawaban teman-teman adalah iya atau benar berarti kemungkinan lu adalah introvert kalau lu menjawab tidak atau nggak setuju kebanyakan berarti lu adalah extrovert jadi udah makin clear ya penting untuk kita memahami diri deh teman-teman supaya menjalani keseharian kita juga tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita nah prakteknya di lapangan teman-teman saya masuk ke poin terakhir bagi saya saya ambil contoh dua hal public speaking dan menjadi content creator atau menjadi influencer orang sering merasa bahwa public speaking itu cuma ranahnya orang yang pede orang extrovert padahal sebenarnya teman-teman menurut pengalaman gua introvert itu nggak berarti nggak jago presentasi loh presentasi buat gue itu adalah sebuah skill yang bisa dipelajari dan teman-teman kalau kita puter logiknya misalnya nih ya kalau kita masih canggung masih ngomongnya masih suka salah masih suka nggak pede solusinya menurut gua bukan kitanya jadi extrovert solusinya adalah dilatih cara ngomongnya dilatih skill presentasinya nah yang kedua kita sering ngerasa bahwa presentasi itu mesti heboh kayak orang extrovert senyum gitu ya terus mesti apa namanya liar terus mesti suara lantang mesti teriak-teriak gitu ya mesti bisa bikin orang ketawa selamat pagi yes 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 gitu ya waktu itu nggak begitu ada begitu banyak membicara-bicara baik public speaker yang bisa bisa menyampaikan pesannya dengan sempurna bahkan dan tetap menarik tanpa harus ngelucu tanpa harus lompat-lompat tanpa harus bener-bener membuat stage itu menjadi sebuah performance boleh kita untuk menjadi identiknya kita sendiri dengan caranya kita sendiri yang penting belajar skillnya apa sih skill ngomong ini menyampaikan sesuatu yang ribet dengan cara yang mudah dipahami itu yang pertama ya kan yang kedua skill memvisualisasikan sesuatu yang sulit dipahami dalam bentuk kata-kata tulisan menjadi sesuatu yang memorable yang mudah diingat sama orang dalam bentuk perumpamaan mungkin atau dalam bentuk gambar atau video berangkat dari itu dulu dan semua itu bisa dilatih kau teman-teman gua introvert parah sebenarnya tapi dari semenjak 2012 gua ngelatih 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 skill gua dimana ada kesempatan untuk ngomong ambil kadang-kadang nggak jarang gua di jorokin sama partner gua untuk ngomong di depan bos-bos untuk ngomong di depan klien gua inget banget waktu itu di salah satu acara si level semua dan tiba-tiba gua dipanggil dan ini ada satu anak muda yang menarik banget ceritanya saya akan panggil ke depan dia akan berbagi kisah hidup dia dalam waktu lima menit silahkan Ruby nggak ada persiapan sama sekali teman-teman tapi yaudah jalanin aja dan guess what setelah selesai ngomong lima menit nggak ada loh orang yang nyadar kalau gua sebenarnya nggak ada persiapan karena apa yang tahu kita nggak siap ya cuma kita doang audiensnya taunya adalah Ruby bercerita gitu ya apakah itu salah satu momong public speaking yang terbaik enggak juga sih tapi menurut gua yang mediocre aja waktu itu orang masih bisa terima kok nah itu bikin gua jadi nyadar bahwa sebenarnya ketakutan itu seringkali di kepala kita aja kenapa kita ngerasa nggak siap karena kita nggak berlatih makanya kita harus memantaskan diri dengan berlatih dengan jam terbang nah cara latihnya gimana nanti mungkin buat sesi lainnya nah tapi simpel lagi nih teman-teman gua kasih beberapa tips waktu kita ngomong coba direkam seperti ini nggak usah pakai kamera canggih pakai handphone biasa aja yang kedua waktu kita ngomong biasakan kita berbicara seolah-olah ke satu orang terbentuk kalau perlu taruh fotonya di depan kita misalnya ke adik kita atau ke teman dekat kita sehingga kita ngerasa seperti ngomong sama teman kita dan kita bisa super rileks rekaman yang tadi teman-teman ambil coba dengerin ulang deh biasanya kita akan menemukan eh ah nah di situ potensi untuk kita berbaik jadi tahu kecenderungan kita tuh ngomong kayak gimana kemudian apakah kita kalau ngomong tuh flat nggak ada nada naik turunnya nggak ada cepet ngomongnya nggak ada pelan ngomongnya itu mempengaruhi cara kita berbicara coba analisa itu dulu kemudian yang kedua kenapa penting juga untuk kita berbicara berbicara seperti berbicara sama teman ya karena dengan memulai dari satu audiens kita jadi akan terbiasa berbicara kepada banyak kepada banyak lebih banyak lagi oke nah teman-teman yang kedua saya mau ngebahas soal content creator dan influencer bahkan di dalam buku Susan Cain dia pernah bilang bahwa seringkali orang-orang introvert ini malah lebih nyaman sebagai social media influencer atau sebagai content creator karena mereka justru nggak perlu ngomong langsung sama orang mereka punya satu filter yaitu kamera yaitu layar sehingga mereka justru lebih powerful di sana mereka lebih bisa bercerita dan mereka punya kecenderungan lebih nyaman untuk menceritakan kekurangan mereka kelemahan mereka vulnerability mereka yang justru bikin mereka jadi authentic jadi teman-teman di sini yang ngerasa bahwa gua introvert gua nggak bisa jadi content creator gua nggak bisa jadi influencer percayalah di sekeliling gua gua ngelihat begitu banyak introvert yang jago banget speaking to the camera yang jago banget bikin konten di sosmed dan mereka menikmati buah dari kerja kerasnya mereka sekarang gimana teman-teman udah makin jelas bedanya introvert dan extrovert udah tahu kamu mesti ngapain semoga lewat buku ini dan lewat sharing gua pengalaman gua lu dapat pencerahan baru dan mulai tergerak untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya lu nggak berani lakukan karena lu punya mental block bahwa introvert nggak bisa gini introvert nggak bisa gini introvert nggak bisa gini ya baik itu public speaking baik itu menjadi content creator atau menjadi leader gue berharap hari ini menjadi awal titik balik buat lu untuk bisa menjadi leader yang baik public speaker yang baik atau content creator yang baik walaupun lu seorang introvert sekian dulu dari gua teman-teman kalau lu ngerasa dapat manfaat please 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 bagikan ini kepada teman-teman yang lu butuh karena bisa jadi ini adalah konten yang mereka tunggu-tunggu yang bisa mengubah hidup mereka dan gua juga pengen denger komen teman-teman di bawah kalau ada yang pengen ngobrol berlebih lanjut gua akan cari waktu untuk menjawab komen teman-teman sampai jumpa lagi di episode berikutnya selamat menikmati salam produktif sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax